Hai saya masuk ke sini kira-kira bulan Juli tahun 2016 setelah baru setahun disini pas awal tahun saya kedatangan seorang bapak dan membawa seorang anak saya tidak menyangka bahwa bapak itu akan mendaftarkan anaknya yaitu cucunya mulia itu saya tanya setelah ngobrol dan lain sebagainya ternyata bapak itu mau mendaftarkan cucunya saya terheran mengapa saya terheran karena dilihat-lihat ini maksud bapak bagaimana ini anak itu pindahan atau mau masuk ke kelas satu kamu kelas satu mengapa saya heran karena dilihat usianya udah sepertinya usianya itu udah seharusnya keluar ini mah bukan bukan masuk kelas satu dan menurut informasi dari teman-teman Pak ini ada adiknya awas jangan terlewat ya tanyakan kata saya teka kepada orang tuanya itu adiknya udah berapa tahun sekarang umurnya supaya jangan terlewat seperti ini pas ada yang temen yang bertanya si jodi itu umurnya berapa maaf saja sudah 12 sudah 7 tahun sekarang yaitu asalnya bukan ternyata namanya juga orang tua ternyata ternyata penutup suri kalau lihat anaknya sepertinya masih belum kurang umur tapi kalau dilihat di mukanya si jodi itu sepertinya sudah seperti ini anaknya saja kecil saya tunggu-tunggu tahun ajaran kemarin dari pihak orang tuanya tidak ada juga yang mau mendaftarkan ketika PPDB kemudian waktu mulai awal tahun masuk sekolah tanggal 15 juga tidak ada yang pihak keluarga yang mendaftar cari-cari biasanya anak itu bermain di sekolahan tidak ada waktu itu mah pas tanggal 22 hari Senin di sini ada yang lagi metik cengkeh saya juga bertanya pada guru-guru kenapa saya dijual Pak cengkehnya ya bolehlah kalau dijual dan kebetulan anak itu lagi murut itu sepertinya si jodi kata saya saya udah kenal baik di sini sudah suka bermain dia lagi duduk dengan pakaian yang kumal ngurutin cengkeh dimasukin ke bekas aqua gelas itu baru dapat sedikit saya tanya dan hampiri kamu sekolah tanpa harus dibunjuk lagi dia langut tapi tidak bersuara kata ibu yang bersama-sama kalau dengan dia lagi ngurutin cengkeh ya Pak tolong urus katanya ini kasihan anak tidak ada yang urus ya saya akan urus pisang saya ngambil ranting cengkeh diukur kakinya nggak pakai sendang pakai alas setelah diukur dan saya patahkan setelah pas dalam mitika saya ini untuk ukuran sepatu maksudnya kalau dibeliin supaya tidak pembesaran peku kecilan saya naik ke atas lagi hampiri Budini wali kelas-kelas satu Budini tolong tidak kira itu beli itu tolong dibelikan itu seragam dan perlengkapan sekolahnya masa oleh saya nanti uangnya minta kebendahara untuk jajannya supaya si jodi rangsang untuk mau ke sekolah anggarkanlah Rp5.000 sehari untuk buat jajan supaya kalau tidak lupa Pak Elonya titipan dibedeti wali kelasnya jadi setiap hari dikasih maksud saya dikasih cengkeh kan kalau yang namanya anak sekolah kalau tidak bawa uang di sakunya tidak mau sekolah itu untuk merangsang supaya si jodi mau sekolah dan kalau sekolah pasti setelah ada uang setelah bangun setelah pulang sekolah batun ngantar maksudnya ngantar itu ingin ketemu dengan orang tuanya supaya si jodi besok suruh sekolah karena itu sekolah tanpa ada keterlibatan tidak ada orang tuanya tidak tahu anak itu sekolah itu anak inisiatif saya saja ya sepintas mengetahui kondisi keluarganya seperti apa pas jalan-jalan dengan anak-anak ada rumah kok itu ada rumah di jauh gitu dari pemukiman yang lain rumah simulia Pak cuman gitu saja karena disana ada ada kehidupan sepertinya karena ada jemuran pakaian gitu ada orangnya memang rumahnya melihat selintas di segitu saja saya sudah menafsirkan kondisi ekonominya seperti apa yang waktu pas pulang sekolah kan niatnya kan cuman ingin ketemu sama neneknya supaya bilang Mak besok jadi suruh sekolah lagi gitu kan saya sama Musilpi Musilpi anterin ke rumah jodi gitu di anterin pas datang kesana kan emang nggak tahu nggak tahu jalannya ya gitu jadi mau kemana kok kok kesini gitu itu ayah Mbak cina kata dia ngasih tahu kandang kambing terus terus rumahnya kemana kesini kesini jalan-jalan terus tadinya aku bikin video tuh cuman mau ngasih tahu ke guru yang lain itu kok jalannya gini-gini gini terus tapi video-video kok gini jalannya pas nyampe ke rumah udah nyampe nggak ada siapa-siapa di rumahnya jadi kemana emangnya gitu terus dia bilang kakak Bon senang gitu Oh kakak Bon mau nyusulin kata dia mau nyusul lagi kakak Bon Oh terus gimana ya udah ganti dulu bajunya dibuka dulu bajunya kan dibuka terus digantungin ajakan ada paku satu gantungin dan takut kotor buat besok lagi terus udah ganti baju dia nyari baju nyari baju tapi bajunya kan nggak ada lemari jadi ditumpuk-tumpuk gitu seberantakan itulah ditumpuk terus videoin sok ganti dulu bajunya kalau besok sekolah lagi gitu ngobrol-ngobrol tadinya sih emang niat ke rumahnya mau ketemu neneknya biar biar besok jadi suruh sekolah lagi tapi nggak ada ya udah terus udah sok ganti dulu baju digantiin baju terus dia nyamperin ke neneknya nyusulin terus udah kita kita pulang lagi sama busil kayak gitu belum tidak menyangka bahwa bakal spiral ini tidak menyangka karena kan tujuannya hanya itu saja sama tapi kalau dari sisi sekolah yang sebatas itu saja saya berterima kasih kan dengan viralnya ini ada perhatian banyak lah ke keluarga si jodi dan ke si jodinya langsung ada perhatian banyak saya memang berterima kasih dengan viralnya ini terlepas dari tujuan yang tersinggung dan lainnya sebagainya saya tidak tahu karena sorotan saya hanya terjadi supaya bisa sekolah seperti layaknya teman-teman yang lain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih